Cinta Allah tertuang dalam hati kita Oleh roh kudus yang diberi kepada kita Hai umat Allah pujilah Allah Bapak yang Maha Kasih Puji dan syukur kami aturkan kehadiratmu Atas kasih setiamu yang tak kenal patas kepada kami Pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firmanmu Kami mohon semoga engkau menerangi hati dan akal buji kami Agar kami sanggup menemukan pesanmu untuk kami hayati Dalam hidup kami sebagai pribadi Dan dalam kebersamaan kami setiap hari Makan apa yang ditanam Tanam apa yang ditanam Itu slogan semangat yang kita pakai untuk kegiatan kita Dan ajak untuk umat Karena kita disini hampir semuanya itu Petani Petani Realitas Bertani ini yang malam ini kita bawa ke tempat ini dan kita bercerita bersama Seturut inspirasi dari Injil juga Dalam bulan Kitab Suci Nasional ini Itu realitasnya Dan kegiatan kita pada malam hari ini punya tema dari realitas pertanyaan itu adalah Bertani adalah sebuah panggilan hidup Jadi bertani bukan hanya kerja biasa-biasa Hanya kerja kotor-kotor Panggilan Jadi berbanggalah kita semua Level kita itu sama dengan guru, pegawai mereka Bapak Yosef Siram saru sama mereka yang tulis buku itu Siram main-main itu Maka berbahagialah kita ya Panggilan hidup Jadi kita harus bangga dengan itu Karena itu malam ini Kita omong tentang kita punya panggilan sebagai petani Emang mereka di guru tapi bersentuhan juga Pulang rumah bertani mereka ya Imam juga begitu Pulang ke itu juga bertani juga Semua kita berhubungan dengan itu Maka malam ini kita kegiatan ini tujuannya untuk Memberi motivasi Memberi semangat bagi kita semua Supaya jangan masa rendah diri dengan pekerjaan sebagai petani itu Bangga Bangga Bahagia dengan itu Dan malam ini Kita punya tujuan itu Semuanya berbagi cerita tentang pengalaman bertani Di kebun maupun di rumah Di pekarangan Untuk Saling memberi pelajaran Berbagi kisah Karena kita bertani kan Tidak semua selalu gembira Ada dua gambar Nanti kita bagi perwarna Setiap orang wajib Waktu tanam misalnya Ingat Saya dulu tanam itu dengan Situasi yang bagus Semuanya seru-seru bagus Maka tempel disini Ya gambar ini Angkat ini tempel disini KTKC itu merupakan Bentuk pendalaman iman umat Yang harus kita dilaksanakan Pada Setiap bulan September Itu gereja Katolik Indonesia Merayakan Bulan Kitab Suci Nasional Dan KTKC menjadi salah satu kegiatan penting Pada bulan Kitab Suci Nasional ini Di posiwatu ini KTKC itu Dilaksanakan menurut panduan Yang diturunkan oleh Komisi Kitab Suci Dari Regio Nusra Dan keuskupan sudah menurunkan Buku panduan itu Namun karena Posiwatu ini mendapat Kunjungan untuk Mengikuti kegiatan Sekolah Lapang Kerja Budaya Dari Mas Wali Delero Maka Tema-tema yang ada dalam Bahan Yang diturunkan dari Komkit itu Kita padukan dengan Tema SLKB Yakni Kedaulatan Pangan Saat hujan turun Saya memang begitu bangga Senang Karena hujan sudah ada Makanya saya mau tanam Untuk peroleh hasil Ya Setelah tanam habis Saya rawat itu tanaman Sangat ragit betul Ketika mulai keluar bunga Datang hujan Eh kurang hujan Lalu angin deras Tanaman semua banyak yang Dewas karena Angin deras tadi Kita kumpulkan realitas-realitas yang mereka temui Dalam bertani Kemudian dari realitas itu Kita minta umat untuk Menyampaikan kegembiraan Keberhasilan Maupun Kegagalan Selama bertani Dan kita Dalami bersama umat Apa kira-kira penyebab Dari keberhasilan Maupun kegagalan itu Supaya mereka seharian belajar Jadi kita menghubungkan realitas yang Dialami Ditemukan oleh masyarakat Dengan kitab suci Dan dari Injil Seorang penabur itu Perlumpamaan tentang seorang penabur Umat Menulis sendiri Bagaimana Situasi Kondisi Yang mereka alami Waktu tanam Dengan hasil Dengan berkaca pada Injil Tentang Penabur yang Taburkan benih Di tanah bebatuan Di semak Di pinggir jalan Dan juga di tanah subuh Dan luar biasa Setelah mereka Ungkapkan itu Dalam gambar Mereka bisa sharingkan Dengan baik sekali Dan mereka sangat tertarik Dengan metode ini Saya merasa bahwa Sangat bagus Karena pengalaman Selama ini Kami dapat panduan Dari parogi Itu kami hanya Membuku saja Sehingga pada saat Sharing Atau bagi pengalaman Itu Umat Di KBG itu Sulit sekali Sulit sekali Untuk membagi pengalaman Kalau tadi malam Itu memang Nyata betul Sesuai dengan Apa yang Umat Di KBG ini Merasakan di lahan Atau kebun Masing-masing Harapan saya Mungkin Dengan adanya Adik-adik Dari mahasiswa Membawakan acara Terutama kelihatan Seperti ini Kedepannya Kami bisa Dilatih Atau kami bisa Didatangkan Orang yang bisa Membuat Seperti itu Jadi kami Tidak meluluh Dalam mengikuti Apa yang Diaturankan Dari atas Terutama kami Terutama kami Dabar Terutama kami Dabar Terutama kami Terutama kami .